Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Halo guys, video kali ini tentunya bakal membahas tentang seri yang berjudul Spirit of the Book Plot 1 Diperlihatkan dengan seorang wanita yang berjalan sendirian di tengah hutan Dan ia bernama Wu Yin Terlihat ia pun ketakutan diserang oleh kawanan burung Ia pun menceritakan jika bukan karena bandit Swan Feng ia takkan berakhir di sini Di saat itu, Wu Yin pun sedang menghibur orang-orang Dan itu untuk mendapatkan uang Namun, di saat Wu Yin menyanyikan lagunya Bandit Swan Feng pun muncul dan mengacau di sana Kembali kepada Wu Yin, ia pun berdoa Agar ia tidak diserang oleh binatang buas di hutan tersebut Kemudian, ia pun pernah mendengar bahwa di Gunung Wansan ada harta kerun kuno Dan juga bisa dijual dengan harga yang mahal Lalu, ia pun terus berjalan Akan tetapi, Wu Yin menjadi khawatir Kalau ia sampai tersesat Sampai akhirnya, ia pun melihat hutan burung Ia pun bertanya-tanya ia ada di mana Kemudian, Wu Yin pun melihat batu Nisan Yang bertuliskan 300 puisi dinasti Tang Melihat hal itu, Wu Yin pun berkata Bahwa ia belum pernah membaca yang seperti ini Terlihat di sana juga bertulis nama seorang pria Pria tersebut bernama Gu Kiju Dan dikatakan buku ini lenyap sebelum mengakhiri mereka Mendengar nama itu, Wu Yin merasa Nama Kiju cocok digabungkan dengannya Lalu, ia pun mengetahui bahwa batu Nisan ini berharga Di saat itu, ia melihat benda yang tertancap Benda tersebut disebut dengan Sung Mo Dan setelah itu, ia pun langsung mencabutnya Namun, ia pun terbantul ke batu Nisan Terlihat, batu Nisan itu pun letak Dan setelah itu mengeluarkan cahaya Lalu, muncullah MC kita Dan ia adalah Kiju Ia pun menanyakan apakah Wu Yin yang membangunkannya Ia juga meminta Wu Yin untuk mengulakannya dari batu Nisannya Dikarenakan batu Nisan yang Kiju buat cukup kuat Mendengar hal tersebut, Wu Yin pun justru mengambil benda Sung Mo Dan setelah itu, ia pun kabur dari sana Terlihat, Kiju pun bersantai Dan ia pun memberkenalkan dirinya sebagai penguasa istana buku spiritual Dan ia juga memberitahu bahwa ia jomblo Setelah itu, Ujan pun turun Di saat itu, Kiju pun mengingat Ketika ia diberikan gitar oleh seorang wanita Kemudian, Wu Yin pun jatuh di perangkuan Kiju Wu Yin pun bertanya-tanya Kenapa ia kembali ke tempat yang sama Tak lama setelah hal itu, Bandit Suan Feng pun menyerang Wu Yin Akan tetapi, justru Wu Yin bermesalah dengan Kiju Bandit Suan Feng yang melihat hal itu Mereka pun mengejar Wu Yin Dan mereka juga tidak berdui dengan Kiju Yang mereka anggap sebagai orang aneh Lalu, Bandit Suan Feng pun meminta Wu Yin untuk menyerahkan Sung Mo Mendengar hal itu, tentunya Wu Yin tidak akan menyerahkannya Hingga pada akhirnya, terjadi pertarungan di antara mereka Ketua Bandit juga memberitahu Ia telah mengembangkan ledakan pedang sihirnya selama 30 tahun Kiju yang mendengar hal tersebut Ia pun berkata Lebih baik waktu 30 tahun dipakai untuk hal lain Mendengar hal itu, ketua Bandit Suan Feng menjadi marah Dan ia pun akan menghabisi Kiju setelah mengalahkan Wu Yin Kemudian, Kiju pun menyarankan Wu Yin Agar ia meningkat kenarannya sampai 30% Dengan begitu, Wu Yin pun bisa menghemat kekuatan spiritualnya Mendengar hal tersebut, Wu Yin pun mencoba saran yang dikatakan oleh Kiju Terlihat, salah satu Bandit Suan Feng menghabiskan kekuatan spiritualnya Setelah itu, Ketua Bandit Suan Feng pun akan menyerang Kiju terlebih dahulu Kemudian, Kiju pun mengambil Sung Mu yang dipegang oleh Wu Yin sebelumnya Dan ia pun justru memakan Sung Mu tersebut Bandit Suan Feng yang melihat hal itu, mereka pun berniat kabur Akan tetapi, Kiju tak membiarkan hal itu Dan ia pun langsung menyerang 3 bandit tersebut dengan kekuatannya Serangan itu pun membuat 3 bandit tersebut membekuk Setelah hal itu, Wu Yin berkata Bahwa ia tidak butuh Sung Mu lagi Ia juga mengatakan biar karya pergi Akan tetapi, justru Kiju seperti akan mati Dan ia ada di pangkuan Wu Yin Ia juga memberitahu Wu Yin agar Wu Yin mengiris semua dengan tipis Dan memasukkannya ke dalam daging sapi rebuk Namun, justru Kiju akan memegang dua gunung milik Wu Yin Yang membuat Wu Yin langsung menghajar Kiju Setelah hal itu, Kiju pun tahu Bahwa benua Ying yang ia tinggal dulu sekarang berbeda Kiju juga memberitahu bahwa ia adalah roh buku yaitu buku kuno Yang pertama muncul di perpustakaan kota selatan Dan itu jutaan tahun lalu Diketahui perpustakaan itu jatuh dari langit Yang disebut perpustakaan kota selatan Kemudian, manusia di zaman itu menemukan buku pengetahuan Yang menyebar di antar manusia Yaitu di menuai Ying Akan tetapi, Kiju berkata Sayangnya di musim gugur banyak buku kuno yang hilang Wu Yin yang mendengar hal itu Ia pun tak tahu akan hal ini Kiju pun menjelaskan bahwa jutaan tahun lalu Cukup untuk menyemunyukan kebenaran Kiju juga mengatakan ia adalah salah satu dari roh buku kuno Dikarenakan roh yang dimiliki manusia yang selalu membaca buku kuno Dan itu dari waktu ke waktu Sampai akhirnya buku kuno pun memiliki kesadarannya sendiri Kiju pun memberitahu ia ada berkat manusia Untuk itu, ia juga memiliki tugas untuk menjaga manusia Mendengar hal itu Wu Yin pun menanyakan Kenapa roh buku seperti Kiju menghilang cukup lama Dan harusnya Kiju tetap ada Dan itu untuk menjaga manusia Kiju yang mendengar hal tersebut Ia pun berkata Dikarenakan ia satu-satunya roh buku yang masih ada Ia harus menjaga benua Ying sendirian Ditambah lagi, ia adalah penguasa istana buku spiritual Untuk itu, ia harus menjaga benua Ying Dikarenakan benua Ying adalah milik Kiju Namun, di sisi Wu Yin, ia tak percaya Dan ia pun menduga Kiju adalah iblis buku Yang tersegel cukup lama di sini Untuk itu, Kiju berbicara seperti orang gila Kemudian, Kiju pun akan memberikan imbalan pada Wu Yin Dikarenakan telah melepas segelnya Di saat itu, Wu Yin berbicara Bahwa Kiju bisa mengambulkan permintaan Seperti tek wajah dan juga seperti dragon ball Lalu, Wu Yin pun meminta 500 ribu batu sihir Namun, Kiju juga akan menjadikan Wu Yin sebagai ratu di istana buku spiritual Mendengar hal itu, Wu Yin pun langsung kabur Sampai akhirnya ia pun sampai di atas pohon Akan tetapi, ternyata Kiju ada di sana Dan Kiju pun meminta Wu Yin untuk membawakannya kursi roda Mendengar hal itu, Wu Yin pun menjadi kesal Dan ia pun berpikir Kiju hanya menggunakannya sebagai alat Kemudian, Wu Yin pun akan kembali ke kota Tianyuan Akan tetapi, Kiju memberitahu bahwa ia berlepas dari segelnya Dan ia harus ikut ke kota Tianyuan Dan itu untuk mengobati sakitnya Mendengar hal tersebut, Wu Yin pun membayang Kalau Kiju ikut bersamanya, nanti Kiju akan memerintah seperti raja Di saat itu, Wu Yin mengingat Bahwa Kiju berhasil mengalahkan harimau yang akan menyerang mereka Hingga pada akhirnya, Wu Yin pun akan membuatkan kursi roda untuk Kiju Setelah hal itu, Wu Yin pun melayani Kiju yang sedang sakit Wu Yin juga memberitahu Kiju bahwa wilayah benua Ying dibagi menjadi dua Yaitu di wilayah orang biasa dan wilayah kultifator Terlihat, Kiju pun melihat peta wilayah Dan Wu Yin pun berkata bahwa kota Tianyuan termasuk wilayah kultifator Terlihat, tadinya Wu Yin menyuruh Kiju kembali ke istana buku spiritual Namun Kiju akan tetap ke kota Tianyuan Dan ia akan mengubati sakitnya disana Setelah hal tersebut, Bandit Suanfei pun menyerang Hingga akhirnya mereka berdua pun terkepung Ketua Bandit juga menanya kenapakah mereka berdua melihat bawahan mereka Kiju pun memberitahu bahwa bawahan mereka dibunuh olehnya Mendengar hal tersebut, Bandit Suanfei pun akan menghabisi Kiju Namun, Kiju berkata itu tak mungkin Dikarenakan ia membawa kudanya Dan tak lama setelah hal itu, kuda Kiju pun muncul Dan membantu mereka berdua melarikan diri Setelah hal itu, Yen pun menanyakan Dari mana asal kuda tersebut Kiju pun memberitahu bahwa kuda itu berasal dari halaman yang robek Dan nama kuda tersebut bernama abu Diketahui Kiju merupakan satu halaman san haijing Dikarenakan saat itu ia butuh tumpangan Ditambah lagi, Bo juga salah satu dari roh buku Mendengar hal itu, Yen berkata Bahwa ia tidak tahu apa yang mereka bicarakan Namun, ia pun memberitahu bahwa kelabok Bandit Suanfei akan segera menyusul Bo yang melihat hal itu, ia pun meningkatkan kecepatannya Hingga pada akhirnya terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka Namun, Bo menjadi terhenti dikenakan terdapat jurang di depan mereka Kemudian, Bo pun akan memakai G3 Sampai akhirnya ia meloncat di jurang tersebut Setelah itu, Bo pun menghajar semua Bandit Suanfei Dan ternyata, Bo hanya berputar-putar saja Dan setelah itu, menghajar kembali Bandit Suanfei Kemudian, ketua Bandit itu menanya Menanyakan pada bawahannya Yaitu kemana Kiju akan pergi Bawahannya pun berkata Ia hanya tahu Yen akan pergi ke kota Tianyuan Mendengar hal itu, ketua Bandit akan kembali Dan juga ia akan melapor Ia juga akan datang ke kota Tianyuan untuk menghalangkan Kiju Kembali pada Kiju dan lainnya, mereka pun beristirahat Kiju pun memberitahu sebagai roh buku Mereka hanya bisa mengulihkan energi spiritual dengan memakai sungmo Kemudian, Bo pun kembali ke kertas yang dirobek oleh Kiju Namun, sebelum kembali Bo pun meminta banyak hal pada Kiju Dan itu setelah Kiju mendapatkan semuanya lebih bagus Wuyin yang melihat hal itu, ia pun menjadi heran Bo juga memberitahu mungkin Jicu dan acoran lainnya belum menghilang Mendengar hal itu, Kiju berkata Bahwa ia akan berusaha keras Setelah itu, Kiju pun meminta Wuyin untuk membuatkan kursi roda kembali Melihat Kiju yang masih sakit, akhirnya ia pun membuatkan kursi roda Setelah hal tersebut, Wuyin pun terus mendorong Kiju Kemudian, sampai mereka berdua di kota Tianyuan Terlihat Kiju pun meminta terima kasih kepada Wuyin Dan ia nanti akan memberikan sepersepuluh benua ying pada Wuyin Terlihat orang-orang di kota pun memakai pedang didit Dan itu sebagai alat keserian mereka Di sisi Wuyin, sebenarnya ia ingin memakai pedang didit Namun, dikarenakan ia tak punya uang, ia tak bisa melakukannya Lalu, muncullah kabut siang Wuyin menjelaskan jika ada niat jahat pada kota Tianyuan Mereka tak akan bisa melewati kabut tersebut Hingga pada akhirnya, Wuyin pun terus mendorong Kiju Sampai mereka tiba di rumah Wuyin Kiju yang melihat rumah Wuyin Akhirnya ia pun akan tinggal di sana sampai sembuh Kemudian, Wuyin menjelaskan bahwa di rumahnya banyak bocil Diketahui bocil tersebut menjual stempel Dan benar saja terlihat para bocil tersebut sedang menjualan stempel Kemudian, terlihat seorang pria yang ingin menyanyikan lagu oleh bocil itu Wuyin yang melihat hal itu Ia pun langsung menghajar pria tersebut Dikarenakan ia mengira pria itu akan berbuat mesum Lalu, terlihat para bocil sangat senang Dikarenakan melihat Wuyin kembali Kiju pun berkata bahwa Wuyin memiliki banyak adik perempuan Kemudian, para bocil pun menanyakan siapa Kiju Wuyin memberitahu bahwa Kiju adalah temannya Wuyin juga menjelaskan bahwa semua adiknya berkultifasi memakai alat musik Hal itu pun membuat Kiju bertanya Kenapa hanya Wuyin yang memakai alat musik Lalu, Wuyin pun menceritakan Awalnya, ia hanya berkultifasi Dan juga melakukan perjalanan menyeberangi sungai Sampai di suatu ketika Ia pun sampai di runtuhan Yaitu di awal musik dinas Tizo Dan setelah itu berkultifasi di sana Ia juga tahu bahwa energi spiritual di sana sangat lemah Setelah hal itu, Wuyin pun membawa adiknya ke kota Tianyuan Dan mereka membuka kelas musik di sana Namun, Wuyin pun memberitahu kelas musik mereka sedang sepi Untuk itu, adik-andiknya pun menjual stempel buatan mereka Kemudian, para bocil memberitahu Bahwa saat ini sedang krisis Dan mungkin bulan depan mereka tak akan makan Kiju yang mendengar hal itu Ia pun menanyakan Kenapa Wuyin begitu miskin Wuyin pun memberitahu bahwa biaya hidup di kota Tianyuan sangat mahal Untuk itu, ia sangat berusaha lebih keras mencari uang Mendengar hal itu, adik-andik Wuyin pun menyalahkan itu sendiri Dikarenakan mereka, Wuyin harus bekerja keras Dan itu untuk merawat mereka Kiju yang melihat hal itu Ia pun berkata Nanti Wuyin akan terbiasa dengan kemiskinan 10 tahun ke depan Mendengar hal tersebut, Wuyin menjadi terkejut Kiju juga memberitahu sebagai roh buku Ia tak bisa berbohong Kemudian, Kiju pun mengatakan Ikanakan Wuyin akan menjadi ratu di istana buku spiritualnya Mulai dari sekarang, Kiju akan mengurus makanan untuk mereka Kelihat, Kiju pun menyiapkan mangkuk yang cukup besar Dan tak lama setelah hal itu, hujan pun turun Kiju pun memberitahu bahwa hujan tersebut dibuat oleh kekuatan spiritualnya Lalu, Kiju pun memancing di panci itu Wuyin yang melihat hal tersebut, ia pun tahu Bahwa Kiju sudah gila Terlihat, Kiju pun ingat Bahwa ia belum memberikan umpan pada kair pancingnya Setelah memberikannya, Kiju pun membaca puisi Dan Kiju pun berhasil mendapatkan ikan liusai Wuyin yang melihat hal itu, ia pun tahu Bahwa ikan tersebut berada di Danau Mingjing Ia juga mengetahui ikan itu sangat langka Ditambah lagi di pasar Tianyuan Yang dijual dengan harga ratusan batu sihir Kemudian, Kiju pun memasak ikan itu Hingga pada akhirnya, para bocah pun memasak makanan Terusukan mereka Lalu, Kiju pun langsung membuatkannya Untuk mereka semua Setelah hal tersebut, mereka semua pun memakan bersama dengan lahap Di sisi Kiju, ia pun akan beristirahat terlebih dahulu Ia juga berkata ketika kekuatannya pulih Ia akan mencari istananya Kembali kepada Kiju, ia pun mengingat Ketika ia berada di istana buku spiritual Dalam setelah hal itu, Wuyin pun muncul Wuyin pun menanyakan apa yang sedang Kiju lakukan Kiju pun memberitahu bahwa ia sedang mengeringkan buku Setelah itu, Kiju pun mengajak Wuyin ke pasar Untuk memberi semua untuk memulihkan kekuatannya Ketika akan pergi, Wuyin berkata Agar adik-adik nyata menjual stempel kembali Dikarenakan mereka akan menjual kemenyan Yang bisa menjadi kaya dalam semalaman Kemudian, Wuyin membawa Kiju ke pasar Wuyin pun memberitahu bahwa mereka harus mempunyai batu sihir Dan itu untuk memberi sungmo Setelah hal tersebut, mereka pun masuk ke sebuah tempat Lalu, Kiju pun memberi semua sungmo Melihat hal itu, Wuyin berkata Bahwa Kiju tak akan bisa membayarnya Akan tetapi, Kiju memberitahu Bahwa ia akan menyicil Dan itu setelah ia menjadi raja di benua ini Barulah ia akan membayar semuanya Kemudian, ketika Kiju akan memakai dekret untuk memberi sungmo Wuyin pun langsung membawa Kiju keluar Wuyin pun menjelaskan Kiju jangan membeli sungmo memakai dekret Dikarenakan harga sungmo di kota Tianyuan Sangat mahal Ia melakukan hal ini sebagai kebijaksanaan ratu istana buku spiritual nantinya Mendengar hal itu, Kiju pun mengerti Dan Wuyin berkata mereka harus mencari cara untuk mendapatkan uang Mendengar hal itu, Kiju pun memberitahu Bahwa ia tidak ahli mendapatkan uang Mendengar hal tersebut, Wuyin menjadi bingung Hingga pada akhirnya Wuyin berkata Biasanya ia menjual barang dan juga menyelesaikan misi Dari asosiasi kutifasi kota Tianyuan Dan itu untuk mendapatkan uang Wuyin juga memberitahu bahwa kota Tianyuan tidak memiliki penguasa Daripada itu, kutifator tertinggi membentuk asosiasi Dan juga mengurus kota Tianyuan Mendengar hal itu, Kiju pun akan mengambil misi Dan itu untuk mendapatkan uang Lalu, mereka pun sampai di asosiasi Namun, Wuyin berkata Jika ada yang aneh, Kiju tak perlu kaget Tak lama setelah hal itu, perlaki pun berebut Dan mereka pun memberitahu mereka akan melamar Wuyin Di saat itu, Wuyin mengingat Bahwa dalam setahun banyak lelaki yang ingin melamarnya Terlebih, perlaki itu juga tak mau mencari wanita lain Dan mereka hanya ingin Wuyin Dikarenakan Wuyin penyayang dan juga baik hati Melihat hal itu, Kiju pun menjadi terkejut Pria besar juga memberitahu Kiju Agar Kiju tak berpura-pura lemah Dan itu untuk mendapatkan perhatian dari Wuyin Ia juga berkata bahwa Wuyin adalah miliknya Mendengar hal itu, Wuyin pun langsung menghajar Yan Si Hu Wuyin juga mengenalkan mereka adalah anggota asosiasi Dan Yan Si Hu yang mengumpulkan mereka Kemudian, Wuyin pun menanyakan Apakah ada misi yang diberikan upah Dikarenakan yang akan melakukan misi adalah Kiju Wuyin juga memberitahu bahwa Kiju memiliki gangguan mental Setelah hal tersebut, mereka semua pun masuk ke dalam Kemudian, Yan Si Hu pun memberikan misi yang berhadiah Ada yang mudah, ada juga yang sulit Dan yang paling sulit adalah menangkap balik Sun Feng Dengan hadiah 500 batu seperti itu Mendengar hal itu, Kiju pun mengingat balik Sun Feng Hingga pada akhirnya, ia pun menerima misi menangkap balik Sun Feng Yan Si Hu pun menjelaskan awalnya balik Sun Feng hanyalah kelompok biasa Namun, mereka mendapat bantuan dari kotif patrul jahat Dan setelah itu, kotifasi mereka pun meningkat Terlebih sebelumnya, anggota asosiasi pun dikelahakan oleh balik Sun Feng Daripada itu, mereka akan menangkap balik Sun Feng Yan Si Hu juga bertanya berapa kebalik Sun Feng yang akan Kiju tangkap Kiju pun menjawab, ia akan menangkap semuanya Mendengar hal tersebut, mereka semua pun tahu Kiju mengatakan hal itu dikenakan ia gila Hingga pada akhirnya, mereka semua pun tak bisa berdebat lagi dengan Kiju Lalu, Yan Si Hu pun memberitahu Kiju bahwa Kiju harus menunggu kabar munculnya balik Sun Feng Namun, tak lama setelah hal itu, anggota asosiasi pun melapor Bahwa bandit Sun Feng menyerang kota Tian Yuan Mendengar itu, Kiju pun berkata bahwa ia akan mengurus semua bandit Sun Feng Setelah hal itu, Win pun tahu Bandit Sun Feng menyerang lay depan dikandangkan dipancing oleh kuda milik Kiju Terlihat, bandit Sun Feng pun memberitahu bahwa ia punya urusan dengan Kiju Namun, di sisi Kiju, ia justru tidur Kemudian, bandit Sun Feng pun meminta untuk menyerahkan Kiju berserta kudanya Ditambah lagi dengan Wu Yin Mendengar hal itu, Yan Si pun tak terima Bahwa Han Yang Si berkata jangan sampai Yang Si terpancing Kemudian, Kiju pun memberitahu bahwa kepala iblis yang bandit Sun Feng pakai akan menyerap kekuatan penggunanya Wu Yin juga menjelaskan kepada para bocil bahwa nantinya bandit Sun Feng akan menjadi gila Kiju pun berkata bahwa ketua bandit Sun Feng sangat berisi Dan mungkin ia hanya kegoyulan saja Terlebih, Kiju pun memberitahu Ia hanya mengatakan yang sebenarnya Mendengar hal itu, ketua bandit Sun Feng menjadi kesal Dan ia pun menetang Kiju untuk bertarung Hingga pada akhirnya, Kiju pun menerima tantangan tersebut Tentunya agar kalian tak ketinggalan setiap notif berikutnya, silahkan subscribe ya Yang belum subscribe, silahkan subscribe oke Jangan lupa juga tengok-tengok loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap notif selanjutnya ya Dan itu bisa dikiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya, silahkan di simak kembali Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Till next time and bye bye Sub indo by broth3rmax